halo 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 guys jumpa kembali dengan channel saya Gani Orchid disini sekarang saya akan memperhatikan bagaimana caranya ini ya perawatan untuk Fanda ini Fanda ini bengkok ya ini pandanya bengkok bengkok jadi saya mau luruskan biar dia nanti bisa tambah rapi saya luruskan ya bisa ini jadi buat temen-temen semuanya bisa perhatikan di rumah ini ada kayu biasanya yang dipakai ini tali atau kawat tapi saya disini memakai kayu misalnya nanti bahwa akarnya biar melilit dikayu kayu ini bisa bertahan tiga atau empat tahun tiga atau empat tahun tapi nanti bisa diikuti dengan kawat ya ini kecil dengan kawat ini sudah berbunga sudah berbunga teman-teman bisa lihat ini bunganya ini ini bunga tapi dia rusak karena ini baru dapat dari ini hutan makanya saya sekarang mempercantik dia kasihan ini juga ada bunga di dalam teman-teman bisa lihat mungkin ini ya ini ada bunga di dalam sini ada calon bunga nggak kelihatan ya karena kameranya Oke saya langsung patahkan untuk Fanda tricolor begini ya guys saya ikat ikat ya disini memang sedikit butuh ini ya untuk kreasi biar nambah ornamen dia tambah cantik jadi buat temen-temen semuanya ikat disini ya boleh pakai kawat boleh pakai rafia ataupun tali-tali yang khusus buat ikat ini boleh ikatnya pakai apa aja terserah teman-teman di rumah mau silakan langsung dan juga untuk Fanda ini dia mengesimbungannya hampir sama kayak anggrek bulan ya terus menyambung dia menyambung menyambung terus bunganya harum harung guys bunga Fanda tricolor ini wangi wangi wanginya hampir kayak bunga ini kamboja ya sudah jadi sudah jadi kan itu udah jadi guys ya jadi gini begini kira-kira begitu ini temen-temen bisa mau digantung bisa dikasih paku paku disini ataupun bisa diikat kayak gini langsung ya ini pakai kawat biar biar itu bisa lebih gampang narutnya khusus untuk Fanda makannya ini lewat udara jadi perawatannya sangat-sangat mudah bagi temen-temen semuanya yang belum tahu perawatannya Fanda cara penyiramannya itu tidak perlu tidak perlu terlalu banyak air yang penting cukup basah di akarnya sudah jadi nah begini tinggal digantung gini ya itu sekian dulu dari saya harus ikuti channel saya selanjutnya tentang tanaman-tanaman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh